Saya disini itu dekat kepada ridu Allah atau tidak Dan pasti dari kita itu memiliki barometer itu Sejelek-jeleknya kita pasti memiliki barometer itu Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah mengatakan Apakah kalian hanya akan beriman kepada sebagian Al-Quran Mengambil hanya dimensi keimanan dan ibadahnya saja dari Islam Dan kamu kufur kepada sebagian yang lain Artinya secara ibadah kita ini sudah islami Secara akidah kita sudah islami Watakfuru Nabi Ba'at tetapi untuk bagian lain Seperti muamalah, seperti bisnis, seperti entrepreneurship Seperti marketing, seperti management Kita mengambil dari yang lain Nah itulah yang terjadi saat ini Ibadahnya sesuai dengan Quran Tetapi muamalahnya atau bisnisnya sesuai dengan kapitalis Nah jadi tubuh kita ini memang jadi split gitu loh Sepotong kita itu sesuai dengan Al-Quran Tetapi sepotong yang lain tidak sesuai dengan Al-Quran Jadi mengapa Kesesuaian bisnis, kesesuaian mencari income dengan Al-Quran Itu menjadi sangat amat penting Karena dominating our daily life Baik, nah kalau gitu Apa yang harus dilakukan nih Ustadz? Karena tidak semua orang dalam kondisi ideal Ada yang bisa ingin kita bisnisnya islami Tapi faktanya terlalu banyak yang tidak bernilai Kalau seperti ini kan enak Bisnis sendiri, usaha sendiri Tetapi masyarakat kita kan Tidak semuanya memiliki peluang dan ideal seperti itu Apa aja yang harus dilakukan nih Supaya bisa mengisi yang 15 jam ini Menjadi sesuatu yang bernilai amal soleh Nah, yang paling utama kita harus bertanya dahulu Apakah sekarang saya bekerja Atau berusaha di jalur yang sesuai dengan Al-Quran atau belum? Nah itu dulu mungkin pertanyaan kita itu Misalnya sekarang saya bekerja di mana? Kalau para pekerja Alhamdulillah saya bekerja Di perusahaan yang pemiliknya muslim Yang pemiliknya masya Allah Sangat-sangat konsen dengan ibadah Salat lima waktu Kemudian mengajak kita untuk berjamaah Kalau zuhur dan asar Masya Allah itu adalah satu kenikmatan Atau masya Allah sekarang saya sedang bekerja di hotel misalnya Nah disini juga kan harus hati-hati berarti itu kan Kalau seandainya saya bekerja di hotel Kalau hotelnya seperti Darul Jannah di Darul Tauhid Alhamdulillah itu aman Tapi jika kalau dia bekerja Seperti hotel Syariah itu Sinamon Sinamon Sekaligus promosi Nah berarti jika kalau seorang itu bekerja di satu hotel Nah dia harus bertanya nih hotelnya tempat menginap Atau tempat agak remeng-remeng Nah itu dia bertanya gitu loh Atau saya bekerja di pabrik Masya Allah saya bekerja di pabrik sepatu Nah masih aman itu Atau saya bekerja di satu pabrik yang memproduksi barang yang tidak halal Nah berarti dia harus bertanya Kalau saya disini terus Dia berkontribusi terhadap produksi barang-barang yang tidak halal Atau saya bekerja di satu production house Yang Masya Allah itu ada berbau islaminya Membuat sinetor-sinetor yang islami Alhamdulillah berarti dia aman Atau dia bekerja di satu production house Yang Masya Allah istinya itu giba Istinya itu perselingkuhan terus Karena apa? Karena istimisi si ownernya itu kesana gitu loh Dia lebih kepada entertainment aja Nah berarti kita kan harus bertanya ini Saya disini itu dekat kepada ridu Allah atau tidak Dan pasti dari kita itu memiliki barometer itu Sejelek-jeleknya kita pasti memiliki barometer itu Nah saya harus hijrah Pindah ke tempat yang lain Walaupun ternyata ini berat gitu loh Nah demikian juga misalnya Jika saya ada yang bekerja di perbankan konvensional Di asuransi konvensional Atau di pasar modal konvensional Nah disini juga harus bertanya Apakah saya akan tetap disini? Oke betul Saya ada istri Saya ada anak Saya harus mendapatkan nafkah Atau saya ingin lebih berkah Untuk istri dan anak saya Berarti kan saya harus pindah Nah itulah Kekuatan hati Kemantapan jiwa Untuk bisa pindah Dari tempat yang syubhad Dari tempat yang haram Ketempat yang halal Disitulah sesungguhnya Memerlukan pengetahuan Memerlukan bimbingan Dan memerlukan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton